Majalah Menara Pengawal edisi tanggal 15 Februari tahun 1994 memiliki judul sampul yang sangat menarik, yaitu Saksi-Saksi Yehua, Sebuah Kultus atau Rohaniwan Allah Di halaman empatnya, majalah itu memuat hal yang menarik tentang organisasi lembaga Menara Pengawal, di mana 8,6 jutaan Saksi-Saksi Yehua menjadi anggotanya Majalah itu mengatakan, ada kalanya, organisasi-organisasi anti-kultus dan media menunjuk Saksi-Saksi Yehua sebagai sebuah kultus Sejumlah artikel surat kabar baru-baru ini, menggolongkan Saksi-Saksi ke dalam kelompok-kelompok religius yang dikenal karena praktek-prakteknya yang meragukan Namun, apakah tepat untuk menunjuk Saksi-Saksi Yehua sebagai suatu kelompok kecil religius yang berpandangan ekstrim? Bagi Anda yang pertama kali mengunjungi channel ini, tentunya bertanya-tanya Apakah kultus itu? Apakah bedanya kultus dengan ajaran bidat? Mengapa media masa dan kelompok anti-kultus menggolongkan Saksi-Saksi Yehua sebagai sebuah kultus? Mengapa bergabung dengan sebuah kultus berbahaya? Dunia dan akhirat, dan apa buktinya Saksi Yehua sebuah kultus? Nah, dalam video ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan majalah menara pengawal itu sendiri yang menunjuk bahwa memang benar Saksi-Saksi Yehua adalah sebuah kultus Terima kasih sudah menonton! Nah, sekarang kita mulai kaji satu persatu tentang kultus Poin pertama Apa bahayanya jika Anda menjadi pengikut kultus? Majalah menara pengawal menggambarkan bahayanya mengikuti sebuah kultus dengan mengatakan Tanggal 28 Februari tahun 1993 lebih dari 100 aparat penegak hukum menggerebek sekelompok bangunan yang ditempati oleh puluhan pria, wanita, dan anak-anak Tujuannya adalah untuk mencari senjata ilegal dan untuk menangkap seorang tersangka penjahat Akan tetapi, para aparat hukum tersebut menjadi terkejut ketika serentetan peluru menghujani mereka dari dalam bangunan-bangunan tersebut Mereka membalas tembakan Konfrontasi ini mengakibatkan 10 orang tewas dan beberapa luka-luka Selama 50 hari berikutnya, ratusan aparat pemerintah mengepung kelompok bangunan tersebut dengan persenjataan yang cukup untuk mengadakan perang kecil Ketegangan tersebut berakhir dalam suatu bentrokan yang mengakibatkan 86 orang tewas termasuk sedikitnya 17 anak Tetapi siapakah musuh tersebut? Segerombolan pengedar obat bius Sebuah faksi gerilia Bukan, seperti yang mungkin saudara ketahui Musuh tersebut adalah sekelompok penganut agama Anggota-anggota suatu kultus Tragedi mereka menyebabkan suatu masyarakat yang tidak terkenal di dataran Texas bagian tengah Amerika Serikat menjadi pusat perhatian internasional Media-media berita membanjiri gelombang udara maupun halaman tercetak dengan arus laporan analisis dan komentar tentang bahaya kultus yang fanatik Publik diingatkan akan peristiwa-peristiwa sebelumnya saat anggota-anggota kultus dibawa menuju kematian oleh para pemimpin mereka Seperti pembunuhan Manson di California pada tahun 1969 Bunuh diri masal anggota-anggota kultus di Johnstown, Guyana pada tahun 1978 Perjanjian membunuh dan bunuh diri yang dirancang oleh pimpinan kultus Park Sunja dari Korea pada tahun 1987 yang mengakibatkan kematian 32 anggotanya Menarik, kebanyakan dari orang-orang ini menyatakan diri Kristen dan mengaku percaya kepada Alkitab Nah, apakah yang ada di pikiran Anda saat membaca kutipan tersebut? Di kepala saya, ada empat kata kunci yang muncul yaitu kultus berbahaya kematian orang Kristen dan mengapa semua itu bisa terjadi? Jawaban sederhananya ada di kutipan berikutnya yang mengatakan Dapat dimengerti banyak orang yang respek kepada Alkitab sebagai firman Allah dikejutkan oleh penyalahgunaan kitab suci dengan cara yang tak tahu malu oleh kultus-kultus ini Jadi jawabannya adalah kelompok-kelompok kultus telah menyalahgunakan Alkitab sehingga mengakibatkan korban jiwa dari anggotanya Nah Poin kedua Apakah perbedaan sebuah kultus dengan bidat? Seorang pendeta dapat mengajarkan ajaran sesat atau bidat Namun demikian belum tentu pendeta itu seorang pemimpin kultus Sebaliknya seorang pemimpin kultus pasti mengajarkan bidat karena Alkitab disalahgunakan dan dijadikan alat untuk memanipulasi mengeksploitasi dan mengontrol anggotanya Jadi anggota kultus tidak saja masuk ke dalam api neraka tetapi juga kehidupannya di dunia ini sengsara karena dimanipulasi dan dieksploitasi Pemimpin kultus mampu memanipulasi mengontrol dan mengeksploitasi anggotanya secara tidak kentara karena menggunakan teknik-teknik yang manipulatif dan persuasif dengan cara memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk mencapai maksud tujuan dari pemimpin kultus Sekarang kita masuk pada poin ketiga Mari kita lihat kutipan dari majalah menara pengawal berikut ini Bahasa yang digunakan dalam sebuah resolusi bersama dari Kongres ke 100 negara bagian Maryland juga mengandung konotasi yang merendahkan istilah kultus Resolusi itu menyatakan bahwa sebuah kultus adalah sebuah kelompok atau gerakan yang memperlihatkan pengabdian yang berlebihan kepada seseorang atau gagasan dan menggunakan teknik manipulatif yang tidak etis untuk membuju dan mengendalikan guna memajukan tujuan-tujuan dari pemimpinnya Jadi dari kutipan tersebut kita tahu bahwa ada dua faktor utama dari adanya sebuah kultus yaitu faktor pertama sebuah kelompok atau gerakan yang memperlihatkan pengabdian yang berlebihan kepada seseorang atau gagasan dan faktor kedua menggunakan teknik manipulatif yang tidak etis untuk membuju dan mengendalikan Nah apakah gerakan saksi-saksi Yehua memiliki dua poin utama tersebut? Jawabannya iya karena saksi-saksi Yehua berada di bawah kendali teknik-teknik yang manipulatif yang disebut juga sebagai teknik cuci otak dari pemimpin mereka maka semua saksi Yehua tanpa mereka sadari telah memberikan pengabdian yang berlebihan kepada konsep hamba yang setia dan bijaksana yaitu setiap saksi Yehua memberikan penyembahan kepada pemimpin mereka sendiri Video nomor 78 membahas Allah yang saksi Yehua sembah adalah pemimpin mereka sendiri dan video nomor 188 juga membahas tentang fondasi iman saksi-saksi Yehua didasarkan kepada pemimpin mereka sendiri Bagaimana dengan teknik manipulatif untuk membuju dan mengontrol anggotanya yang digunakan oleh pemimpin kultus yang dikenal sebagai teknik cuci otak Saya sudah membahasnya dalam berbagai video misalnya kontrol informasi bisa dilihat di video nomor 125 dan lain-lainnya Dan untuk video nomor 190 saya akan membahas 6 ciri-ciri tanda kultus yang menggolongkan organisasi saksi Yehua sebagai sebuah kultus yang berbahaya Dan 6 ciri-ciri tanda sebuah kultus itu bisa kita ditemukan di dalam majalah Menara Pengawal yang kita sedang bahas ini Poin keempat Apa buktinya saksi-saksi Yehua adalah sebuah kultus yang berbahaya Mari kita lihat majalah Sadarlah edisi tanggal 22 Mei tahun 1994 yang berjudul Kaum Muda yang mengutamakan Allah Majalah itu khusus membahas perjuangan kaum muda saksi-saksi Yehua dalam upayanya menolak transfusi darah yaitu ada yang selamat dan ada yang mati Di majalah itu digambarkan bagaimana kaum muda saksi-saksi Yehua yang mati sia-sia itu tetapi diperlakukan sebagai kematian para martir Padahal jika kita renungkan baik-baik mereka itu mati konyol atau mati sia-sia karena mengikuti dan mentaati ajaran yang salah Perhatikan di halaman duanya tertera sebuah pengakuan berikut ini Di masa lalu ribuan kaum muda mati karena mengutamakan Allah Mereka masih melakukannya hanya hari ini dramanya dimainkan di rumah sakit dan ruang sidang dengan masalah transfusi darah Jadi diakui oleh majalah itu sendiri bahwa ada ribuan saksi-saksi Yehua yang mati karena menolak transfusi darah padahal transfusi dibutuhkan Dan kematian konyol itu sampai hari ini masih terus terjadi dan berlangsung karena saat saksi-saksi Yehua dirawat di rumah sakit dan membutuhkan transfusi darah tetapi mereka menolaknya karena mereka mengikuti dan mentaati ajaran dari pemimpin mereka Dan jika kita bandingkan dengan jumlah para pengikut kultus lainnya yang berjumlah ratusan yang mati bunuh diri maka jumlah saksi-saksi Yehua yang mati sia-sia jauh lebih banyak lagi yaitu ribuan Dan terus kematian itu terjadi dan masih berlangsung sampai hari ini Oleh sebab itu tidak aneh jika para ahli kultus menggolongkan saksi-saksi Yehua sebagai sebuah kultus yang berbahaya Oleh karena itu tolong share channel ini kepada orang Kristen lainnya agar orang yang kita kasihi dapat terhindar dari jeratan dan perangkap kultus yang berbahaya ini Terima kasih telah menonton!